Hai kita sekarang udah sampai di Legoland Ini bekal yang mau kita bawa Ini aneka cemilan Chips dan kacang Dan perempuan buat anak-anak Lalu ini makanan minuman dingin Terus Apa itu sayang? Kakak dapat tugas Dari papi Papi bilang tolong Taruh ini Dalam tas kakak Jangan hilang Karena kalau hilang Kita tidak bisa masuk ke Legoland Apa itu memangnya? Ini Itu tiket masuknya Dan ini bacanya Semua loh Rumano 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 semua Rumano Kakak harus karain ke tas Kalau abang tugasnya apa bang? Abang tugasnya apa? Kita tugasnya makan jelly Tugasnya makan jelly Kita tugasnya menghabisin jelly Buat coba Enak Halo semuanya Selamat datang di channel Mami Chloe Ini udah masuk ke liburan summer Jadi anak-anak sekolah udah libur sekolah Dan hari ini kita mau pergi Kemana kakak? Golan Yeay Kita mau ke Legoland Akhirnya Kita ke Legoland Sebenernya Legolandnya baru buka ya sayangnya Sebulanan ya Legoland Legolandnya bukanya udah sebulanan Tapi kita baru sekarang bikin Berani buat pergi kesana Mudah-mudahan Gak rame Abang bikin doa dulu Amin Hai sayang Hari ini papu ambil cuti Karena kita mau coba pertama kali Untuk perginya gak di weekend ya Di weekdays Ini hari Jumat sekarang Sebenernya kita masih agak sedikit khawatir sih Untuk pergi ke Legoland ini Apalagi Bordernya kan udah dibuka Jadi Orang-orang dari negara lain udah bisa Khususnya yang tetanggaan ya Sama Denmark Udah bisa datang ke Legoland juga Kalau mau bawa anaknya main-main kesana Tapi Ya kita udah bawa persiapan Kayak masker Hand sanitizer Yang begitu-begitulah Untuk Kalau-kalau ternyata disana Orangnya rame banget Tapi kalau rame banget Kita gimana? Tetap masuk Ya Liat-liat aja dari jauh Satu minggu yang lalu Itu kalau kita mau ke Legoland Kita harus daftar dulu Jadi mereka Hitung Berapa banyak orang yang masuk Nanti kalau udah Memenuhi Batasnya Udah di stop tuh Gak boleh lagi orang masuk Tapi sekarang udah bener-bener Dibebasin Sejak dua hari yang lalu Jadi kita gak perlu daftar lagi Untuk datang ke Legoland Jarak es SBR ke Legoland itu 53 km Tapi karena Jalan yang kami lewati Banyak di dalam kota Jadi kecepatannya juga Ada kecepatan maksimum Kira-kira 50 km per jam Jadi kurang lebih ke sana Satu jam lah Perjalanan dari SBR ke Denmark Bukan begitu Oh dari SBR ke Legoland Bukan begitu sayang? Sampai ketemu di sana Sampai ketemu di sana Lihat Ini Lego house Nah ini Karena sudah liburan sekolah Jadinya lumayan rame Buat kami sih Ini udah rame ya Ngeliat ada orang di luar Ya ini rame sih Yeay kita udah mau nyampe di Legoland Dulu Tapi happy kak Very happy Tapi kesitu ya Sampai 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 Sepertinya ada gunanya juga Kita datangnya di hari Jumat Kau Sampai 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 Iya, kita udah nyampe di LigaLand dan Kakak punya tiketnya Pas tiketnya disini Yang Ruhano-Rumano Masih inget gak? Masih inget Kita harus bagi-bagi Itu tugas dari Papi Dan habis kita bagi-bagi Kita tempelin Terus kita main Terus habis itu kita Kita Kesana Terus kita cari apa kita bisa main Oke See you later Sebelum masuk Pakai hand sanitizer dulu Abang Yuk Bikin ke tangannya Sekarang kita mau bikin season pass dulu Kita baru aja selesai bikin kartu season passnya Atau kita beli yang season pass Karena kalau tinggalnya di Denmark Dekat dengan LigaLandnya langsung itu lebih untung ya Apalagi punya anak kecil pasti sering pengen balik-balik kesini Untuk satu kali kunjungan itu biayanya 299 kron Atau sekitar kurang lebih 600 ribu rupiah Tapi kalau kita mau bikin season pass Jadi dia berlakunya 1 tahun Itu harganya cuma 600 kron Atau sekitar 1,2 juta Satu orang Dan Ya jadinya kita bikin itu Karena lebih untung Dan kita juga bikin parking pass Untuk satu kali kunjungan ke Legolan Biaya parkirnya 50 kron Tapi kalau kita punya ini Kita bisa parkir sepuasnya Berapa kali? Hanya 160 kron Sekarang kita main yuk Ada toko yang masih tutup Oh iya Bagus ya Ini Legolan rasanya udah kayak rumah sendiri dong Sepi banget Gak sia sih ya kita datang di hari Jumat Yuk Seharusnya tadinya disini tuh kayak ada kotak Kotaknya miniatur gitu Lalu disebelah sini ada Boot buat foto Ligo France Tapi kayaknya Dicabut Ini restorannya Ada beberapa restoran disini Siapa lagi Jumat 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 selamat menikmati 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 yes i am yes selamat menikmati 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 kakak angkat ini ini balon udara selamat menikmati 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 melalui Oh, mampu ini. Ya, sayang, eh. Bye-bye. Ya, sayang. Oh, lebih lama sama ini? Iya, dibersihin. Jadi bagus banget ya, karena habis kita naik ride apapun, semua langsung dibersihkan dulu, jadinya nunggu. Hand sanitizer juga diletakkan di semua wahana pintu masuk dan di pintu keluar. Sekarang kita lagi naik ride yang ketiga. Naik apa, Kak? Boleh. Sini, mari bikin kameranya ini dulu, kamera depan dulu. Itu adalah anak-anak yang udah 7 tahun atau 8 tahun. Boleh naik itu. Bapak itu yang ke-8. Bye, bye-bye. Nanti mungkin kita mau naik. Ini akuariumnya. Kita udah mau ke akuariumnya. Itu dinosaur-dinosaur saja. Ya, kita lagi... Itu airportnya. Itu airportnya. Kita lagi travel. Itu hingga di... Kita masuk. Kita lagi naik kereta api. Kita udah mau sampai ini. Di sini. Mau cuma sedikit lagi. Itu. Di situ. Di situ. Kita udah nyantai. Di situ dia... Kita stop. Terus kita bisa buka. Sekarang kita mau makan dulu. Karena udah jam 3 sore. Dan uniknya di... Dan enaknya di Legoland ini. Mulai dari usia... Kayaknya 1 tahun. Sampai nenek-nenek atau oma-opa sekalipun bisa menikmati hampir seluruh permainan di Legoland ini. Terus rata-rata di Denmark boleh bawa makanan sendiri dari luar. Terus hebat. Hampir semua tempat wisata di Denmark itu kita boleh membawa makanan sendiri dari rumah. Tapi di sini juga ada dijual makanan sih. Kayak ada restoran atau kafe-kafe yang dibuka. Tapi gak melarang kita untuk membawa makanan dari rumah. Makanya jadi enak. Biasanya di sini kita cuma kayak jajan-jajan yang kecil aja kayak snack. Atau kayak hotdog. Ice cream. Tapi makan besarnya kita pasti selalu bawa dari rumah. Kenapa kami selalu bawa makanan dari rumah? Yang pertama makanannya gak terlalu cocok. Yang kedua harganya juga mahal. Ya begitu. Sekarang ini anak-anak mau naik ride yang kelima sebelum makan. Padahal tadi Chloe bilang udah lapar banget. Ini namanya... Hopper. Makan dulu abis ini. Lagi antri ya kak? Mau main apa? Mau main hopper. Brok hopper ya? Brok hopper ya? Brok hopper ya? Makan juga biya. Makan sih! sentir? Makan lights? Makan TWO ada beberapa wahana yang ditutup contohnya ini haunted house nya sekarang kita mau makan dan papi lagi ke mobil ambil jaket hujan anak-anak karena mau hujan kan? karena mau hujan sebenarnya dari tadi kayak setetes-setetes gerimis gitu udah sih padahal kita ngeliat di forecast gak hujan disini forecastnya itu kalau bisa persengaja harus dicek ya karena cepet banget berubah-berubah restoran-restorannya juga tutup yang kayak gini tapi restoran intinya sih buka di depan ada dua yang buka selebihnya tutup nih kalau kita beli disini harga makanannya kira-kira segini ini ice cream masih oke lah harganya kita makan dulu sayang kakak ayo ini tempat duduk yang terbuka kita boleh bawa makanan sendiri boleh jajan disini yuk masuk yes oke sekarang kita sudah sampai di ninja go kita mau cari tempat makan dulu nah kami tuh suka makan disini duduk dulu duduk mau mi yang keluarin duduk oke mau minum nih abang pilih piringnya mau yang mana tunggu ya sayang katanya biru oke tadi ntar ya mami yang buka ya sayang ya nasinya udah diginiin jadi masih hangat nih pegang nasinya satu tunggu dong bikin doanya terus maka mami maka memakan nanti tapi lagi angku begitu dan kita dan kita jadi udah main tadi sekarang kita mau makan habis itu kita main yang butau-butau itu asu sama Agin, let's go Kamu mau main game Oke, yuk makan yuk Abang lagi makan jelly Enak bang Gak apa-apa nanti kita kesitu Ini sekarang udah hujan Lumayan deras Sebenernya kita semua bawa jas hujan sih Cuman agak deras hujannya Jadi Papi sama kakak lagi main ninja go Mami sama abang lagi Nunggu di tempat makan tadi Bagus Bagus Aduh, kakak Bane Pakai gelas disini Oke Oke, kita mau masuk ke Ninjago Ki Esa boleh main Tadam Tadam Tidak terima kasih Sekarang Mami dan Kakak mau naik Lego Canal Halo Kakak Yuk Tidak ada yang ngantri sama sekali Lihat tuh Kak, di atas Kak Yuk, kita berdua dong hujan-hujanan Kau siap, Chloe? Nih, kita naik kapal ini Kau siap Kau siap Kau siap Kau siap Kau siap Tidak Karena hampir setiap 200 meter atau 100 meter Ada hand sanitizer Kau siap Kau siap Kau siap Kau siap Kau siap selamat menikmati selamat menikmati ini wahana ke sembilan atau ke sepuluh yang udah kita naikin ya ini namanya Lego apa ini saya? Lego Pirate ya? apa ya Pirate? apa sih? pirate apa ya? ini juga jahat ini krokodonya naik lihat-lihat seks lihat yang berotan apa yang berotan? berotan itu bayar utang selamat menikmati 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 selamat menikmati